Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firma Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita masih terus membahas Injil Matius. Dan hari ini kita akan berbicara salah satu dari delapan ucapan bahagia, yaitu tentang miskin dihadapan Allah. Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang terpopuler selain doa Bapak kami adalah ucapan bahagia. Ucapan bahagia mengajarkan nilai-nilai hidup dalam kerajaan Allah. Jika dibandingkan dengan norma-norma masyarakat pada waktu itu, ucapan bahagia ini terlihat begitu berbeda. Apa yang dipuji dalam ucapan bahagia ini seringkali justru direndakan dalam tatanan dunia. Istilah bahagia atau makarios lebih mengarah pada perasaan bahagia yang didasarkan pada sebuah fakta rohani yang baik. Terjemahan berbahagialah bisa menimbulkan kesan yang subjektif dan tidak stabil karena perasaan orang sering berubah-rubah. Tetapi terjemahan diberkatilah terkesan kurang menekankan aspek subjektifitas yang ada. Jadi makarios adalah titik temu antara perasaan bahagia secara psikologis dan fakta rohani yang baik secara teologis. Kita berbahagia karena kita menyadari keadaan rohani kita di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Setiap bagian dari ucapan bahagia ini diakhiri dengan sebuah akibat yang ditulis secara konsisten. Karena mereka akan. Orang yang sudah hidup di dalam kerajaan Allah pasti akan memperlihatkan nilai-nilai kerajaan Allah dan pasti akan menikmati hasilnya. Orang miskin berarti mereka yang hanya mengandalkan pemberian orang lain untuk bertahan hidup. Demikian pula dengan orang yang miskin secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah menyadari bahwa ia tidak akan dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Ia menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah. Yang ditekankan adalah sikap seperti orang miskin. Kemiskinan sendiri belum tentu baik. Ada orang miskin tetapi sombong. Atau orang miskin tetapi melakukan kejahatan untuk mengatasi kemiskinannya. Kemiskinan baru menjadi baik apabila disertai dengan sikap yang tak berdaya di hadapan Allah. Ucapan bahagia ini dapat berlaku pada siapapun. Baik, kaya maupun miskin. Selama orang itu berserah total kepada Allah. Akibat yang akan dinikmati oleh mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Fakta bahwa memiliki kerajaan sorga muncul di bagian paling awal dan akhir menyatakan betapa pentingnya akibat ini. Ini memayungi seluruh ucapan bahagia yang ada di tengah-tengahnya. Apapun yang akan dinikmati di ayat 4 sampai 9, semua itu harus dipahami dalam konteks kepemilikan kerajaan sorga. Memiliki kerajaan sorga berarti menikmati semua berkat di dalamnya. Baik sekarang maupun di kekekalan nanti. Segala sesuatu yang baik yang menjadi ciri kerajaan Allah akan menjadi milik mereka yang bersandar total kepada Allah. Jadi mereka yang menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa sebenarnya adalah mereka yang mempunyai segala galanya. Sudahkah hidup saudara sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Allah? Sepanjang tahun 2022 ini marilah kita terus bergantung kepada Tuhan dan berjalan bersamanya 24 jam setiap hari. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan sorga biarlah kami menyadari bahwa diri kami sangat bergantung kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami perlu belajar untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari 24 jam sehari. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat senantiasa berjalan bersamamu. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan maka seluruh jalan hidup kami akan menuju jalan yang bahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Berkati hidup kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.